Salam sehat, salam semangat, Ibu Bapak, Guru hebat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena kita masih berikan kesempatan bisa bertatap-tatap oleh sebab Ibu. Ini menjadi baik, kita ungkapkan rasa syukur kita sebagaimana dengan keyakinan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Guru, perlu saya perkenalkan saya Ponsis Gloria Andriat Moko. Saya hari-hari menemani peserta didik di SDK Sang Timur Pasuruan sebagai seorang guru kelas. Dalam konteks berkaitan dengan CKP, saya ada di Angkatan 6 yang saat ini juga sedang masih menyelesaikan studi lanjut. Nah, kembali pada urayan. bagaimana meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelajaran. Dan yang menjadi penting, apa yang harus kita lakukan dan tujuan apa yang akan kita capai. Namun demikian perlu kita cermati bersama bahwa sebenarnya kreativitas merupakan salah satu bentuk kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap siswa. Dan saya rasa dan saya sangat mendapat dengan Bapak-Ibu semua, ketika Bapak-Ibu masuk ke dalam ruang kelas, tentu keunikan masing-masing siswa ini perlu kita cermati bersama. Karena keragaman yang kita miliki dalam setiap kelas, sungguhnya ini adalah kekayaan kelas kita masing-masing. Tetapi mungkin menjadi berbeda sebut pandangnya. Terkadang, selain orang tua, guru juga bisa berperan aktif untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, kreativitas sendiri pada siswa memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah membuat siswa selalu memiliki ide yang kreatif untuk melakukan inovasi dan membuat siswa mudah beradaptasi dengan lingkungan dan berbagai kondisi belajar yang sulit. Nah, ini menjadi penting dan ini sekaligus menjawab tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, kreativitas juga bermanfaat untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang disampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dua tujuan pokok ini menjadi penting untuk kita cermati bersama. Karena apa? Terkadang, sulit bagi guru untuk meningkatkan potensi, meningkatkan kemauan para peserta. Berinovasi secara agama. Nah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa tersebut? Yang pertama, kita berikan tugas yang berkaitan dengan panilai estetika dalam hal ini, mungkin kerasi dan tangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa memberikan siswa tugas kerajinan tangan ini menjadi salah satu cara yang paling ampuh dan paling tepat untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang menjadi menarik karena kerajinan tangan bisa di aplikasikan untuk semua mata pelajaran. Bahkan itu matematika, sejarah gantian lainnya. Mungkin kalau dalam matematika, kita kenal konsep scaffolding ini terus membangun. Lalu yang kedua, berikan apresiasi dan saran atau tugas kerajinan tangan yang akan dilakukan siswa. Nah, setelah siswa berhasil mencapai titik pada kerajinan tangan itu sendiri, artinya ketika mereka mampu, ya alangkah baiknya guru memberikan apresiasi. Dan ini bisa kita lakukan dengan pengepannya. Mungkin bisa kita buatkan semacam player yang menurunkan pasidat semangat mereka itu terus tumbuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita berikan apresiasi secara langsung, baik lisan maupun terdumis. Karena sentusan emosional siswa ini akan terbangun dengan sendiri. Nah, sekalipun kecil bentuk apresiasi, ini jadi sangat beruntung. Misalnya, dengan ucapan terima kasih, selamat, karena telah menyelesaikan pekerjaan, ini akan membawa mereka menjadi lebih termotivasi. Dan memicu pikiran mereka untuk kembali berokopasi sebagaimana dengan keyakinan yang telah berikan. Lalu yang ketiga, kita bisa gunakan media pembelajaran yang video apa-apa. Nah, ini juga menjadi penting. Karena dengan memahami video pembelajaran, ini akan para siswa untuk dapat menghubungi yang menghubung kreativitas mereka. Ya, menariknya lagi bahwa media pembelajaran dengan menggunakan video sangat cocok menggunakan semua makhluk. Lalu yang keempat, biasakan siswa memberikan pendapat. Kita berikan ruang eksplorasi kepada mereka untuk bekerjaan. Dengan melatih mereka berbicara, mereka akan mampu mengkonstruksi pikiran-pikiran positif, mengkoneksikan antara apa yang ada dalam bekasan mereka dengan lingkungan sekitar mereka. Dan koneksi ini akan membangun kasih yang baik, komunikasi internal yang terus dibukul, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Sebab itu, dengan melatih para siswa kita untuk mau berpendapat, tentu kreativitas yang terbangun bukan soal pada konten saja. Mereka juga mempunyai ketepatan berdasarkan uang-uang. Etika, etika berpendapat, etika berpendapat, komunikasi dengan baik itu seperti apa? Mereka akan mendapatkan. Nah, oleh sebab itu, bila perlu sesekali, bisa meminta menjelaskan materi pembelajaran mungkin yang telah diajarkan. Sehingga siswa terpacung memberikan gagasan dan memberikan pendapat. Dan kita berikan apisiasi. Kemudian yang kelima, kita biasakan membuat ruang-ruang kecil dalam bentuk diskusi kelompok. Menarik sekali, dan bisa kita simpulkan bahwa belajar kelompok ini memberikan manfaat peningkatan kreativitas siswa. Karena apa? Saat kerja kelompok ini biasanya terdapat interaksi-interaksi. Munculah gagasan-gagasan. Dan hal inilah yang menjadi kemanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Sehingga mereka optimis dan terpicu untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah buat mind mapping. Saya rasa mind mapping ini menjadi metode belajar yang sangat tepat ya. Pelatih berpikir kritis sehingga melahirkan inovasi-inovasi. Karena apa? Dalam hal ini kita mampu petakan rangkaian informasi dalam bentuk grafis, desain, gambar, dan seterusnya. Dan mind mapping sendiri menarik, mendorong rasa keinginan tawaan siswa. Sehingga apa? Mereka berusaha melakukan pencarian informasi apa yang terkandung, apa si di dalam gambar, apa apa sebetulnya. Inilah yang menurut saya beberapa poin-poin penting yang mampu membangun kreatifitas berpikir dan inovasi di ruang yang bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bisa menjadi satu langkah Bapak-Ibu untuk dapat meningkatkan potensi dan menjadikan bermakna dalam setiap pembelajaran. Karena apa? Esensinya, kembali lagi, bahwa kita mampu mendorong atau kita memberikan ruang eksplorasi kepada para siswa, intinya satu yaitu pembelajaran atau kegiatan belajar harus berbasis aktivitas siswa dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan partisipatif. Salam Filspira.